Terima kasih telah menonton Nomor 1. Unsur visual dalam seni rupa dua dimensi yang terbentuk karena adanya hubungan beberapa garis disebut dengan A. Bidang B. Bentuk C. Raut D. Baris Jawabannya adalah A. Bidang Nomor 2. Garis tipis yang melengkung dapat memberikan kesan A. Lemah dan sabar B. Kuat dan tegas C. Tegas dan bijaksana D. Lemah dan ringkih Jawabannya adalah Kuat dan tegas Nomor 3. Sifat dan keadaan dari permukaan benda disebut dengan A. Warna B. Ruang C. Tekstur D. Bentuk Jawabannya adalah C. Tekstur Nomor 4. Kesan gelap dan terang suatu benda Dapat digambar dengan teknik di bawah ini Kecuali A. Teknik linier B. Teknik arsir C. Teknik blok D. Teknik desel Jawabannya adalah A. Teknik linier Nomor 5. Kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata Dinamakan A. Tekstur B. Bentuk C. Ruang D. Warna Jawabannya adalah D. Warna Nomor 6. Perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda Akan menyebabkan munculnya tingkat nada warna Yang memberi kesan titik-titik sebuah karya A. Raut B. Ruang C. Gelap terang D. Tekstur Jawabannya adalah C. Gelap terang Nomor 7. Campuran salah satu warna pria Dengan salah satu warna sekunder Akan menghasilkan warna A. Komplementer B. Tersier C. Sekunder D. Analogus Jawabannya adalah B. Tersier Nomor 8. Kesan gerak yang timbul dari penyusunan atau perpaduan unsur-unsur seni Dalam sebuah komposisi disebut dengan A. Irama B. Proporsi C. Kesatuan D. Keseimbangan Jawabannya adalah A. Irama Nomor 9. Unsur seni rupa yang pada umumnya dipakai untuk menunjuk wujud benda Yang cenderung datar atau pipi dinamakan A. Bidang B. Bentuk C. Bangun D. Objek Jawabannya adalah B. Bentuk 10. Dalam seni rupa garis tipis melengkung Mampu memberikan kesan A. Tegas dan bijaksana B. Kuat dan tegas C. Ringkih dan lemah D. Sabar dan lemah Jawabannya adalah B. Kuat dan tegas Nomor 11. Teknik dengan menorehkan spidol, pensil, atau tinta Berupa garis-garis berulang yang kemudian akan menimbulkan kesan gelap terang Disebut dengan teknik A. Gradasi B. Dussel C. Linier D. Arsir Jawabannya adalah D. Arsir 12. Fungsi gelap terang atau value Pada karya seni rupa Menampilkan kesan dramatis pada lukisan Seperti pada tema peperangan dengan ungkapan gelap terang Dalam hal tersebut Gelap terang pada karya seni rupa Berfungsi untuk menampilkan A. Estetika B. Ekspresi C. Dramatis D. Emosi Jawabannya adalah D. Emosi 13. Indera penikmat cabang seni rupa adalah A. Peraba B. Penglihat C. Perasa D. Penglihatan Dan perabaan Jawabannya adalah D. Penglihatan Dan perabaan 14. Teknik membentuk seni kerajinan Dengan menggarap rantaian benang awal Dan akhir Suatu hasil tenunan Dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut Sehingga membentuk aneka rumbai dan jumbai Merupakan teknik A. Kolase B. Menganyam C. Makrame D. Menjahit Jawabannya adalah C. Makrame Nomor 15 Simpul rantai Sering disebut dengan simpul A. Beraturan B. Tak beraturan C. Mati D. Kapan Jawabannya adalah B. Tak beraturan 16. Hubungan antar tali Dengan tali Disebut dengan A. Tali B. Simpul C. Makrame D. Ikatan Jawabannya adalah B. Simpul 17. Bagi pemula Disarankan untuk memakai tali makrame Berbahan A. Kulit B. Nilon C. Polister D. Cotton Jawabannya adalah B. Nilon 18. Di bawah ini Bahan baku kerajinan makrame Yaitu A. Bahan dari plastik Dan bahan dari tumbuhan B. Bahan dari hewan Dan bahan dari tumbuhan C. Bahan dari alam Dan bahan buatan pabrik D. Bahan dari kayu Dan bahan dari kayu Jawabannya adalah B. Bahan dari hewan Dan bahan dari tumbuhan Nomor 19 Di bawah ini adalah Hal-hal yang harus diperhatikan Dalam memilih bahan baku Makrame Kecuali A. Lilitan tali B. Komposisi material C. Ukuran tali D. Harga tali Jawabannya adalah D. Harga tali Nomor 20 Di bawah ini adalah Bahan dari alam Kecuali A. Serat pohon kelapa B. Benang C. Serat rami D. Ijuk Jawabannya adalah B. Benang 21 Berikut yang termasuk Bahan baku alam Dalam seni makrame Adalah A. Batu B. Jerami C. Tali tambang D. Akrilik Jawabannya adalah B. Jerami 22 Satuan ukuran diameter Yang digunakan dalam ukuran tali adalah A. Dekameter B. Meter C. Sentimeter D. Millimeter Jawabannya adalah D. Millimeter 23 Gambar di atas merupakan tali A. Linen B. Tambang C. Akrilik D. Katun Jawabannya adalah C. Akrilik 24 Selain diameter tali Yang harus diperhatikan dalam membuat seni makrame Adalah A. Harga tali B. Warna tali C. Panjang tali D. Kelembutan tali Jawabannya adalah D. Kelembutan tali 25 Gambar di samping Merupakan simpul A. Jangkar B. Kepala C. Tunggal D. Ganda Jawabannya adalah C. Tunggal Sekian video kita kali ini Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa